Hidung sama bawang itu lebih kecil ya? Ya, itu harus lebih kecil, halus. Nah, nanti juga ini bisa sampai kepada area leher. Jadi, nggak beda nanti warna kulitnya. Oh, oke. Warna kulit wajah dan leher harus sama. Kalau hanya di lewat atasnya, nanti kulit lehernya hitam. Tergeraknya topengnya dong. Nah, setelah itu selesai semuanya. Ada wajah juga ditotok ya, Sester Lisa. Ditotok biar relax, biar peredaran darah di wajah lebih lancar. Baru kemudian kita gunakan masker berlian. Masker berlian itu medical diamond yang dipakai. Memang berlian tapi diproses secara medis. Dengan ukuran nanoteknologi juga. Dan campuran berbagai macam multivitamin yang baik buat kesehatan kulit. Itu biasanya dipakai buat penganten loh sebenarnya. Jadi pulang kinclong, suaminya senang. Ya udah dokter jangan ngomong terus ya di enjoy ya. Mbak Flah, Mavi. Iya udah. Oke. Dokter Debbie akhirnya kita sudah disini sekarang. Udah cantik banget. Gimana rasanya? Kamu gimana Fi? Pokoknya tuh kayak emang bener-bener di angkat semua. Sel-sel kulit matinya gitu. Kotoran-kotoran untuk angkat semua. Terus lebih seger. Seger naiknya mukanya juga ya. Pasti tuh gak sensasi yang kayak vakum kuliner gitu ya. Itu apa sih dok? Itu diangkatnya memang dari alat sih? Iya. Jadi alat itu punya 15 macam tip berlian. Namanya medical diamond. Jadi jangan dibayangin nih berlian yang dicin itu ketok-ketok gitu gak ya. Jadi itu mau pakai diamond tapi medical diamond. Tapi bener-bener memang dari berlian. Sehingga kalau jaman dulu tuh pakai kristal terhirup sama dokter sama pasiennya bahaya. Kalau ini lebih bagus, lebih halus ya. Tipnya bisa kan buat yang di bawah mata lain lagi. Iya. Gitu. Untuk yang di wajah beda lagi ujung tip yang dipakai. Terus wajahnya kinclong banget karena pakai masker berlian. Nah itu. Itu maksudnya masker berliannya apa? Iya. Masker berlian bener-bener masker dengan campuran multivitamin. Tapi dia punya campuran berlian dengan nanoteknologi. Jadi molekulnya kecil sekali. Kan ada emas, ada pakai zamrut. Ini pakai berlian. Zaman dulu ya emas sampai gitu-gitu. Iya. Itu jadul banget ya. Sudah orang gak mau. Karena cahayanya beda. Cahaya dengan gold. Gold pasti agak kekuningan. Kalau ini kan lihat Mbak Fy jadi putih bersih. Putih. Emang dasarnya udah putih. Jadi memang itu berlian. Iya. Medical diamond ya dibuat secara medis. Partikelnya kecil sekali. Oke oke oke. Dan pakai wangi bunga mawar inggris. Wild rose. Relaxing banget jadinya. Senang deh. Tapi minggu depan datang lagi. Jadi harus dalam seminggu ya? Seminggu. Kemudian baru dua minggu dan tiga minggu. Iya dok mau nanya deh. Kan diamond yang terapi tadi tuh sejak kapan sih mulai heboh? Sebenarnya sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya. Di Indonesia kita sekitar lima tahunan. Tapi di Eropa sendiri jauh lebih lama. Teknologinya dari Amerika awalnya. Kemudian sama Prancis diperbaharui. Oke. Diperbaharui terus ada masker diamondnya. Dulu tidak ada. Masker diamond itu baru beberapa tahun terakhir. Terus saya bawa dari Prancis. Kemudian jadi booming di sini. Oke. Dokter Debbie aku suka banget deh. Sensasi oksigen waktu dikasih kedingin. Dingin seger banget ya? Enggak bener-bener fresh banget. Nanti kapan-kapan kalau udah diamond itu coba di oksigen. Itu bener-bener apa ya? Relax banget. Karena memang dinginnya tuh beda ya. Iya. Apa ya? Dan biarkan kulitmu menghirup oksigen. Jadi itu memang masuk ke pori-pori gitu ya? Memang masuk ke pori-pori kulit dalam. Dan ini beda dengan facial oksigen biasa. Kalau facial oksigen biasa ya sekedar dikasih oksigen aja. Tapi ini diberikan pakai serum nanoteknologi. Tadi kalau nggak salah Mbak Fla pakai yang buat whitening ya. Rejuvenation. Nah itu mengandung glycolic acid. Mengandung multivitamin. Kolagen. Terus didorong sama tekanan oksigen tadi. Iya berasam banget. Tadi tiupannya tuh bener-bener. Langsung seruk naik kulitnya ya. Karena memang mengandung vitamin tadi kali ya. Iya seger kan? Mesti balik lagi tuh kalau kayak gitu tuh. Nah kalau oksigen. Kembali lagi 2 minggu cukup ya. Selalu berapa kali musti deketan? Sekitar 5 kali. Kemudian selanjutnya setiap 3 minggu saja. Pada saat pergantian kulit. Dan itu fungsinya juga untuk. Apa aja? Meremajakan kulit. Meremajakan kulit. Mencerahkan kulit. Dan kalau pakai serum yang whitening. Itu juga menghilangkan flek-flek. Jadi nanti. Ya betul. Mau banget. Terus nanti walaupun gak pakai makeup. Kulitnya bagus banget. Jadi gak usah pakai foundation. Ya. Kalau shooting tetap sih. Tapi gak usah banyak-banyak. Harus cobain juga. Iya. Soalnya kan ada suka kayak flek-flek dari. Mungkin matahari kali ya. Matahari karena kita tinggal di negara tropis. Ya bener. Sama berasa banget dok. Kalau memang di atas 30 gitu udah mulai berasa ya. Karena proses penuhan kulit dimulai pada usia 25 tahun. Jadi 25 sebenarnya kulit kita sudah mulai mengalami penuaan. Oke. That's why memang harus dirawat. Harus sudah dirawat. Tidak bisa lagi pengen cantik alami. Kalau kayak di Taman Firdaus gak bisa. Memang harus butuh ini teknologi juga ya. Ya selain itu. Jangan lupa makan buah-buahan 19 porsi seminggu. 19 porsi. Tips-tipsnya buat supaya kulit cantik apa aja pertama? Pertama jaga lifestyle. Gaya hidup yang sehat ya. Tidak merokok. Dan menjauhi orang yang merokok. Kemudian tadi makan buah-buahan sayuran. Buah-buahan 19 porsi. Hari ini aja di klinik Perfect Beauty udah 2 porsi kan? Iya. 19 porsi itu berarti harus everything. Satu minggu 3-4 porsi. Oke. Kemudian jaga kebersihan kulit. Jadi di luar datang ke klinik. Tetap jaga kebersihan kulit. Dan jangan lupa karena negara kita negara tropis. Harus jaga kulit dari bahaya sinar ultraviolet. Dengan memakai sunblock. Ya sunscreen. Seneng banget ya. Kita harus begitu ya inspired. Bener lah. Terus jangan lupa hormonal juga menentukan. Oke. Coba deteksi dini anti aging. Dan lakukan stem cell buat kulit atau placenta. Itu untuk perawatan setahun sekali lah. Oke itu untuk meremajakan dan memenahan ya supaya. Memperlambat proses penuaan. Oh itu lebih dari hormonnya itu? Iya. Bukan hanya buat kulit tapi buat kesehatan seluruh tubuh. Oke. Berarti next kita akan facial lagi. Thank you banget ya. Sama-sama. Dari Demi. Enak lagi tempatnya. Ke Arisan. Arisan kita minggu depan. Sekarang kita mau pulang. Ajak anak-anak kita. Ajak yang lain ya. Mau dong. Mau banget. Suami pasti seneng liat. Iya. Thank you banget ya. Iya. Thank you ya dok. Seneng banget. Bye-bye. Seru ya. Can't wait deh to come here again. Bye-bye. Bye-bye. Sama 31 Terima kasih.